Apa jadinya jika satu desa kesurupan masal? Tradisi unik dan ekstrim ini bernama Ngerebong. Yang berasal dari desa Kesiman, Bali. Penasaran seperti apa tradisi unik ini? Mari kita saksikan bersama-sama tradisi kesurupan masal atau lebih dikenal Ngerebong. So guys, kita kembali lagi ke rumah Bayu Legend ya, Local Legend. Jadi hari ini ada acara apa nih? Acara pengerebongan. Namanya pengerebongan. Pengerebongan. Berarti ada kesurupan masal nantinya? Iya, kesurupan masal sama ntar ada Lomba Penjor. Oh, Lomba Penjor. Oh, gede-gede banget Penjor. Gede-gede ya? Ntar, lihat ntar ya. Keren ya? Keren banget. So guys, kita akan cari tahu bersama-sama. Ini adalah sebuah tradisi yang adanya di sini ya, Kesiman ya. Jadi yang nanti kesurupan itu siapa aja? Semua orang yang hadir? Iya, semua yang hadir. Bisa kena gitu ya? Iya, bisa kena. Kan semuanya mungkin lah. Beberapa orang. Berarti aku kemungkinan bisa kesurupan gitu? Iya, tergantung. Suci apa enggak orangnya? Oke, ayo kita pakai. Seperti biasa, kalau di acara Bali ini, acara keadatan, keagama, pasti harus menggunakan pakaian adat Bali, yaitu kamen ya namanya? Iya, kamen. Ini suatu kewajiban guys. Oke? Baik, baik. Oke, itu di mana? Coba pasangin. Bih! Duh! Demeknya enggak ada lawan. Enggak ada lawan. Enggak ada lawan. Ikomang Riki Astina. Engg, Riki Astina nih, Bos. So, jalan ya? Iya, kita jalan menuju Puro. Puro apa? Pengrebongan. Pengrebongan. Oh, namanya Puro Pengrebongan ya? Dan acaranya namanya Ngerebong. Ngerebong. Bersama Bayu, aku pun menuju Pura Agung Petilan Ngerebong yang berada di Banjar Kedaton Kesiman, yang di mana menjadi tempat upacara Ngerebong berlangsung. Acara Ngerebong atau disebut pengrebongan oleh masyarakat di sini berlangsung dua kali setahun. Biasanya dilakukan dua minggu setelah hari raya galungan. Acara Ngerebongan ini memang menjadi salah satu upacara besar bagi Banjar Kesiman. Itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong ikut serta dalam tradisi ini. Saking ramainya, di sini pun menarik banyak pedagang AKI 5 untuk menjajakan jualannya. So guys, tempat ini tuh bener-bener kayak festival. Banyak yang jualan. Jualan makanan, sate babi, makanan-makanan lokal gitu. Seru. Kita pesen sate babi. Bayu makan ya. Ya siap. Yang uniknya di sini kalian bisa melihat penjor-penjor besar yang dibuat masyarakat setempat. Penjor ini melambangkan bentuk persembahan syukur bagi anugerah Tuhan. Oleh karena itu, penjor ini didesain sedemikian rupa, sekreatif, dan semaga mungkin. Menurut Bayu, biaya pembuatan penjor ini lumayan memakan biaya. Kisarannya puluhan hingga ratusan juta rupiah per penjornya. Di acara kali ini, ada puluhan penjor. Dan jika ditotalkan, biaya pembuatan puluhan penjor ini bisa menembus miliaran rupiah. Penjor ini dibuat oleh masing-masing desa dan nantinya akan dilombakan. Penjor terbaik dan terindah akan mendapatkan penghargaan. Para masyarakat berbondong-bondong ke Pura dengan membawa bekal atau sesajen untuk kebutuhan upacara. Dan tentunya, aku pun tidak ingin kelewatan. Bersama Bayu, aku pun ikut sembayang di sini. Selama acara, dalam sehari bisa ada ribuan hingga puluhan ribu warga yang datang ke tempat ini. Acara pengembongan ini sangatlah meriah karena ada pawai atau arakan dari setiap desa dan ada iringan musik tradisional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Acara puncaknya adalah bagian dimana warga-warga di sini kesurupan massal. Kesurupan massal ini terjadi secara tiba-tiba dan bisa terjadi kepada siapa saja. yang tidak terjadi kepada siapa saja. Namun juga tidak semua masyarakat yang menghadiri upacara akan mengalami kesurupan ini. Total-total ada puluhan hingga ratusan orang yang akan kesurupan masal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi yang kesurupan nantinya akan dikumpulkan dan diarahkan untuk mengenilingi pura sebanyak 3 kali sambil diiringi musik tradisional. Nuansa kesurupan masal ini sangatlah mencekam dan histeris. Mereka yang kesurupan akan menangis, berteriak, menari, bahkan menancapkan keris pada bagian tubuhnya atau biasa disebut ngurek. Meski keris yang digunakan lumayan tajam, akan tetapi tidak terluka sama sekali. Ritual akan diakhiri pada saat putaran ketiga mengelilingi pura atau saat matahari tenggelam. Sehingga roro yang masuk ke dalam tubuh masyarakat akan dipulangkan ke alamnya. Selepas kesurupan masyarakat akan disiram dengan tirta atau air yang telah disucikan. Dan selesailah acara ngerebong ini. Acara ngerebong ini memang sangatlah ekstrim dan frontal bagi sebagian orang. Tapi menurutku, hal inilah yang membuat tradisi ini unik dan tentunya menarik. Sekian video kali ini, salam bineka tunggal ika, inilah Indonesia. I'm Rick Esenti, see you di video tradisi unik lainnya. Terima kasih telah menonton!